Beberapa pembelajaran ya, selalu Aceh Oh belajar tentang perdamaian ke Aceh Menurut saya gak cukup Karena Membangun living park Atau semacam taman Yang dimaksudkan tuh mengenang peristiwa Rumah gedung itu Bagaimana pendapat mbak soal-soal itu Mereka juga merekomendasikan Yang mereka bilang namanya Reparasi mendesak Kalau mendesak kan harusnya Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Ajar sebenarnya fokus pekerjaannya tuh apa? Mbak mungkin bisa Kami sebenarnya Organisasi regional Bekerja untuk Memastikan ada Proses akuntabilitas terhadap Situasi Kekerasan yang masif Di Terhadap Dan pelanggaran hak asasi manusia gitu Nah Tapi kemudian cara-cara yang kami lakukan Bukan sekedar Bukan saja kampanye Atau advokasi Tapi juga memastikan Ada partisipasi Dan Masyarakat sipil yang Cukup mumpuni Dan bisa berkontribusi terhadap Proses tersebut Kalau di Aceh sekarang nih Ngapain nih? Ada event khusus kah? Ada event khusus Sebenarnya Karena ajar bekerja untuk Wilayah-wilayah pasca konflik Aceh jadi salah satu Wilayah kerja kami Dan memang sejak awal pasca Perdamaian Aceh ya Kami bersama teman-teman masyarakat sipil Di Aceh sebenarnya Memastikan ada Proses akuntabilitas terhadap Peristiwa yang terjadi di masa konflik Nah ada beberapa mekanisme Sebenarnya yang bisa didorong Untuk proses tersebut Selain ya tentu saja Memperkuat teman-teman masyarakat sipil Bekerja sama dengan Teman-teman masyarakat sipil Juga korban di Aceh Jadi sebenarnya Di tahun 2016 Di Aceh Atas desakan teman-teman masyarakat sipil juga Kami semuanya Itu ada satu mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Jadi sebuah komisi Yang dibentuk untuk Mengungkap kebenaran Atas peristiwa kekerasan Yang bersifat masal di masa lalu Nah kami menemani Dan ini masih dalam proses yang berkelanjutan Cukup lama juga ya Kalau 2016 Sekarang 2024 Cukup lama menemani Sejak Sejak Para komisioner terbentuk ya Karena sebenarnya KKR Aceh ini istimewa Buat Indonesia Jadi Indonesia Oh kenapa tuh Kaitannya gimana tuh Iya jadi sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu Salah satu mekanisme Untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia Di masa lalu Selain ada mekanisme yang sifatnya Hukum Penghukuman Itu adalah pengadilan Kalau di Indonesia kita sebut pengadilan Hak asasi manusia Lalu kemudian ada lagi Yang sifatnya mendukung korban Itu biasanya Komisi ini Jadi Komisi Kebenaran ini Tugasnya adalah Mengungkapkan kebenaran Atas peristiwa yang dialami oleh korban Nah setelah ada proses pengungkapan kebenaran Korban ini punya hak Untuk mendapatkan Pemulihan Reparasi Meskipun secara umum Itulah sebenarnya hak korban Jadi ada Empat hak korban ya Hak atas kebenaran Hak atas keadilan Hak atas reparasi Dan hak atas Jaminan tidak berulang Jaminan tidak berulang ini Sebenarnya Sangat strategis Karena Perlu ada Reformasi Kebijakan Kelembagaan Kalau pas ke konflik ya Waktu itu di Aceh itu ada DDR ya Demobilisasi Terus Pelucutan senjata Decommissioning Situasi ini sebenarnya Istimewa Karena di Indonesia Kebetulan gak ada Dan Sejauh ini Kita melihatnya Ini juga Pembelajaran dari Aceh Buat Indonesia sendiri Dari Langkah-langkah tadi Yang ada Ada empat kan Itu Yang sudah berjalan itu di Aceh Menurut Mbak Indri Yang mana saja Yang mana ya Jadi menarik sebenarnya di Aceh Karena pas keperjanjian damai Ini juga lagi-lagi Sebenarnya advokasi teman-teman Masyarakat sipil ya Di Aceh Itu memastikan bahwa Pas ke Konflik Itu harus ada mekanisme Yang terintegrasi gitu ya Untuk Aceh Karena tentu saja pada saat itu Dianggap Pas keperdamaian Aceh akan menjadi lebih otonomi Dan lain-lain Kemudian Di undang-undang Dari mulai MOU Perjanjian Helsinki Lalu kemudian Diturunkan dalam undang-undang PA Itu sebenarnya ada dua mekanisme Satu tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Yang juga istimewa Karena sifatnya Permanen Ini juga Ini Bang Apa namanya Satu-satunya di dunia Gitu Karena biasanya Komisi Kebenaran itu Sifatnya Ad-hoc Lalu yang kedua Adalah pengadilan Hak asasi manusia Juga untuk Memastikan bahwa Pelaku dihukum Lalu kemudian Ada yang sifatnya Reformasi institusi Reformasi kebijakan Salah satu Yang sebenarnya kuat adalah Dan menurut saya Ini kontribusi besar Buat Aceh Banyak sekali sebenarnya Kontribusi Aceh Buat Indonesia Oh iya Gitu ya Dari sejarahnya Mulai ngumpulin Apa banget itu Mas segala macemnya Tapi Untuk Pasca perdamaian ini Sebenarnya Kita punya dua Konvensi kembar Yang ini sebenarnya Janji Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Yang namanya Konvensi Hak Sipil Dan Politik Yang isinya adalah Sebuah aturan-aturan Yang menjamin Pemenuhan hak-hak Sipil dan Politik Yang kedua Konvensi tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Itu sebenarnya Konvensi Yang juga Memastikan Menjamin Negara bertanggung jawab Untuk memenuhi Hak Sipil Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Nah keduanya ini Lahir dari MOU Helsinki Nah karena ada itulah Maka kemudian Indonesia punya Indonesia meratifikasi Jadi kalau saya Merefleksikan Kontribusi Aceh Buat Indonesia Besar gitu Mbak Indri tadi Bilang bahwa Aceh ini banyak Berkontribusi Untuk Indonesia Saya setuju sekali Karena memang Dari dulu kita tahu tuh Majelis Ulama Itu Aceh yang pertama punya Kemudian Menginspirasi Indonesia Lalu juga Badan perencanaan Pembangunan Yang kemudian Di nasional jadi Bapenas Itu Aceh duluan Punya dulu Aceh Development Board Namanya Untuk pembangunan Nah ini juga Terinspirasi dari Aceh Tapi kalau kaitannya Dengan Apa Pemulihan Perlindungan Pemulihan Apa Hak korban Kemudian Perlindungan Hak asesi manusia Ini Kontribusi Acehnya Gimana tuh Mbak Kontribusi Aceh Iya Jadi sebenarnya Pas ke Reformasi di Indonesia Jadi untuk Wilayah-wilayah Pas ke konflik Biasanya ada Sebuah mekanisme Yang Memastikan bahwa Situasi Yang lalu itu Bisa diungkapkan Korbannya mendapatkan Pemulihan Pelakunya dihukum Lalu kemudian Ada upaya-upaya Yang dipastikan Agar ini tidak Berulang lagi Itu kalau Dalam bahasa Terminologinya Namanya keadilan Transisi Itu Bang Nah Itu juga yang Sebenarnya Di advokasi Oleh teman-teman Masyarakat sipil Di Indonesia Secara nasional Nah Dalam kenyataannya Ada undang-undang Pengadilan HAM Sayangnya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai sebuah komisi Itu Dibentuk Indonesia pernah punya Kan undang-undangnya Dibentuk Tapi ternyata Punya batasan Punya Banyak sekali Hal-hal yang Menghalangi Atau Melanggar hak Bagi korban Jadi sebenarnya Maaf Jadi mekanisme-mekanisme ini Ini sebenarnya Tujuan utamanya adalah Pemenuhan terhadap hak korban Gitu Jadi Nah ketika Sebuah komisi Dibentuk Tapi justru Tidak memenuhi hak korban Maka kemudian Dia jadi tidak Legitimate Asa komisi kan Jadi kemudian Pada saat itu Teman-teman masyarakat sipil Menggugat Tapi malah dibatalkan Nah Lalu kemudian Pas ke reformasi Kita tahu lah ya Ada di Apa namanya Ada beberapa reformasi Hukum Paling kelihatan kan Reformasi polisi Undang-undang TNI Undang-undang Polri Yang sekarang mungkin Kita diskusikan lagi nih Agak balik lagi nih ya Nah tapi Itu juga yang terjadi di Aceh Pas ke perdamaian 2005 ya bang ya Jadi dalam Dan sekali lagi itu Advokasinya teman-teman Masyarakat sipil Di Aceh Dan kebetulan waktu itu Ada kelompok yang juga Saling kuat mendukung Ditingkatan nasional Ditingkatan nasional Jadi kemudian tekanan Kepada kedua Pihak ini Untuk membentuk Yang namanya Komisi Kebenaran Dan Tekonsiliasi di Aceh Dan pengadilan HAM di Aceh Nah dua komisi ini Sebenarnya Tugasnya adalah Menyelesaikan pelanggaran Hak asasi manusia Di masa lalu Nah kontribusi yang juga Kelihatan paling kuat adalah Bagian dari Jaminan tidak berulang Karena disitu Dalam sebuah jaminan tidak berulang itu Itu ada Mandat untuk Meratifikasi Aturan-aturan hukum internasional Yang sebenarnya Tujuannya untuk Memenuhi hak masyarakat Hak korban Nah pada saat itu Indonesia belum Meratifikasi Dua konvensi kunci Jadi konvensi internasional Konvensi PBB Tentang hak sipil politik Dan hak ekonomi sosial budaya Kita belum ratifikasi Jadi pemerintah Indonesia Tidak terikat apapun Nah lewat Itu apa Umumnya dikenal Bill of Rights Nah Ya Bill of Rights ya Jadi bagian dari Dua Deklarasi hukum Hak asasi manusia Dan dua konvensi Kembar ini Nah lewat MOU Helsinki Lalu kemudian Turun ke Undang-Undang PA Indonesia mendapatkan Keuntungan gitu Dari dua Ratifikasi konvensi ini Dan ini menjadi Landasan yang cukup Kuat untuk Pemenuhan hak Sipil politik Dan ekonomi sosial budaya Buat masyarakat Gitu Jadi itu Salah satu kontribusi terbesar ya Aceh untuk Penegakan HAM di Indonesia Menarik Menarik Tapi kalau kita lihat Setelah beberapa lama Mekanisme KKR Aceh itu bekerja Menurut Mbak itu Bagaimana Progresnya sejauh ini Pertama yang menarik Dengan KKR Aceh Itu adalah Ini KKR yang sifatnya Di tingkat Subdistrik Apa ya Bang ya Bahasa ininya ya Bukan di tingkatan nasional Kita gak punya Di tingkatan nasional Yang sebenarnya Dalam Kategorisasi konflik Itu tanggung jawab Untuk Pemenuhan haknya Bukan hanya di Kepada pemerintah lokal Tapi juga pemerintah nasional Tapi sayangnya KKR Aceh ini Sebenarnya idenya Pasca 2005 Sudah sangat baik Tapi Karena ada banyak sekali Hambatan politik Kemudian baru 2016 Kanunnya kalau gak salah 2013 2013 ya 2013 2013 baru ada Aturan lokalnya Lalu kemudian 2016 baru ada KKR-nya Jadi sebenarnya Masanya cukup panjang Perhatian publik Terhadap rekomendasi Dari undang-undang PA Dan MOU Helsinki Ini juga Juga mungkin Sudah mulai Luntur gitu Karena banyak sekali Rekomendasi yang Sebenarnya Mendudukan Aceh Sebagai wilayah yang istimewa Jadi waktu Pertama kali KKR ada Kita sampai bilang Oh ini kayaknya PR dari Undang-undang PA Yang belum selesai Untuk hak asasi manusia Nah Menarik Karena kemudian Ini adalah Inisiatif masyarakat sipil Maka kemudian dukungan Masyarakat sipil Di Aceh Khususnya Mungkin dalam kategorisasi ini Saya sebagai orang Di luar Aceh Melihat Ini dukungannya Luar biasa Jadi buat saya KKR Aceh ini KKR yang memang Menjadi impian korban Didukung oleh masyarakat Dan kemudian Ditemenin oleh masyarakat Gitu Di awal-awal KKR Aceh Juga punya Karena ini institusi baru ya Bangnya Jadi kayaknya juga Enggak Pemerintah pertama Enggak tahu Barang apa ini Yang kedua Juga dukungannya Sangat terbatas Jadi sepanjang yang Saya pahami Pemerintah Aceh Memberikan dukungan Yang terbatas sekali Terhadap KKR Aceh Tapi Karena dukungan Masyarakat sipil kuat Maka kemudian Kita cari cara Bagaimana Supaya KKR ini Bisa berjalan Maka kemudian Memastikan Ada Mereka bilang Namanya Mekanisme pengambilan Pernyataan Untuk mengambil Apa Pernyataan dari Baik itu Korban maupun Saksi Lalu kemudian Ada mekanisme yang namanya Dengar kesaksian Jadi sebuah mekanisme yang Saya kebetulan ikut Pada saat itu Pertama kali Itu sangat menyentuh Karena buat korban Ini adalah mekanisme yang Saya gak pernah nih Didengar Dalam forum terbuka Oleh pejabat publik KKR Dalam hal ini pejabat publik Dan terakhir Mereka kemudian Menyelesaikan laporan ya Tahun 2002 Dua ya kalau gak salah Dua ya Di periode berikut Di periode Kedua Periode pertama Lima tahun kedua ya Lalu kemudian sekarang Masuk ke periode kedua Jadi mungkin ini Sudah ada laporan Yang dipublikasi Betul Mereka bikin laporan Yang juga sekali lagi Banyak sekali dibantu Oleh teman-teman masyarakat sipil Karena Sekali lagi ini mekanisme Baru pembelajarannya Susah dari nasional Karena nasional belum ada Jadi sebenarnya KKR Aceh juga Mendapatkan banyak pembelajaran Dari teman-teman di kawasan Jadi ada teman-teman Timor Leste pada saat itu Saling belajar Sebenarnya dengan tempat-tempat lain Yang sudah punya pengalaman Betul Jadi Kebetulan saat itu Ajar Dengan teman-teman di sini Kami dulu Bekerja dekat dengan Sampai sekarang ya Dengan kontras Aceh Menjadi bagian dari Sebuah koalisi Namanya Transional Justice Asia Network Kami membangun ekspertis Tentang keadilan transisi Di Asia Nah Jadi pembelajarannya Waktu itu ya Timor Leste Filipin Thailand Selatan Sri Lanka Nepal bahkan Jadi Mencari caralah Bagaimana Kemudian ini bisa Berjalan dengan Baik lewat Pembelajaran dari Beberapa Komisi yang lain Ada Ada mekanisme Saling belajar Dan Dan mungkin juga Bukan hanya Belajar tentang Hal-hal yang baik ya Tapi juga Dari pengalaman Bagaimana di tempat lain Itu Mengalami kendala Bagaimana mereka Mengatasinya Seperti itu ya Mbak Betul Karena Saya rasa Kalau lihat Sekarang Trend Atau semacam Ya kalau Lihat trend Sebetulnya Kalau menurut saya sih Konfliknya justru Meningkat ya Beberapa negara Kalau kita lihat Di ASEAN Sekarang kan Myanmar Ya kan Kemudian Di Filipina Itu kan masih Sedang berproses Ada Pelaksanaan perjanjian damai Di sana Yang sedang Sedang berjalan Kemudian Dimana lagi Di Thailand Selatan Indonesia Lumayan lah ya Sekarang sudah Sudah bisa dibilang Post konflik Tapi Tapi Kalau menurut Mbak Ini dengan Trend Meningkat Bahkan Kalau secara umum Di dunia ya Ukraina Perang Rusia Kemudian Palestina Israel Israel Ini kan ada Peningkatan Dari sisi itu Apakah Di kawasan ASEAN Ini Terutama Punya Harapan Melalui mekanisme-mekanisme Yang tadi kita jelaskan itu Untuk Bisa berjalan Atau Atau tidak Menurut Mbak Jadi sebenarnya juga Ini bukan sekedar Apa Ini berdasarkan Pembelajaran itu Jadi kami beberapa kali Misalnya ada ruang pertemuan Belajar bersama-sama Lalu kemudian ada Berapa riset-riset juga Yang dilakukan oleh Pihak akademisi Memang Akhirnya Dan ini sebenarnya Juga basisnya Dari PBB ya Jadi PBB gak pernah bilang Bahwa mekanisme ini Harus dibentuk oleh negara Jadi ini adalah Inisiatif masyarakat sipil Kenapa begitu Karena pertama Masyarakat sipil Punya pengetahuan yang cukup Masyarakat sipil Adalah pihak-pihak Yang mendampingi korban Secara langsung Jadi masyarakat sipil Mungkin punya pengetahuan Yang cukup Untuk mendorong Sebuah Mekanisme Apapun itu Yang sebenarnya Memang betul-betul Bertujuan untuk Memastikan pemenuhan hak Buat korban Nah Jadi Catatan pembelajarannya Juga banyak ya Bang ya Jadi misalnya Di Timor Leste Itu mereka punya Komisi Kebenaran Masih di awal-awal Pasca Merdeka dari Indonesia Tapi kemudian Dan menelurkan beberapa rekomendasi Yang gak mudah diselesaikan Dalam waktu pendek gitu Jadi Ternyata Rekomendasi maksudnya Itu mungkin berupa Tindakan pemulihan Betul Untuk korban Iya Kemudian Katakanlah Bikin monumen kah Mengenang Lokasi-lokasi tertentu Misalnya Iya betul-betul Seperti itu Rekonsiliasi komunitas Karena di banyak wilayah Pas ke konflik Sebenarnya konfliknya Gak cuma antara Negara dengan masyarakat Gitu Tapi juga antar masyarakat Mungkin kalau di Aceh itu kan Dulu di Bener Meriah Ada Milisi Yang meskipun dibentuknya Oleh mereka juga Gitu ya Atau orang yang dituduh cua Gitu Itu kan Banyak kemudian Melakukan pidana Tindakan pidana Nah itu perlu ada Ruang rekonsiliasi Karena mereka tinggal Di kampung yang sama Mereka harus Menghilangi rasa kecurigaan Jadi Proses itu berjalan terus Gitu Jadi Sebuah komisi kebenaran Dia mungkin akan secara formal Ini laporannya Ini hasil akhirnya Tapi memastikan bahwa Itu bisa dijalankan Dan betul-betul Diharapkan oleh korban Itu mungkin butuh waktu Jadi Buat komisi kebenaran Dan rekonsiliasi Aceh Misalnya Meskipun mereka sudah Memastikan ada Laporan akhir Di tahun 2021 Mereka juga Merekomendasikan Yang mereka bilang Namanya Reparasi mendesak Kalau mendesak kan Harusnya langsung diberikan ya Bang ya Reparasi ini Maksudnya Pemulihan untuk korban Pemulihan Betul Pemulihan bagi korban Secara mendesak Dengan alasan apa Misalnya Kalau korbannya Lagi dalam proses Diambil pernyataan Diambil pernyataan itu Seperti penyelidikan gitu ya Kalau proses hukum Itu Misalnya mereka mengalami trauma Harus ada intervensi nih Gitu Pemulihan traumanya Atau Kalau memang ternyata Pada saat Diambil pernyataannya Mereka punya Disabilitas Untuk Menjalankan Mendapatkan Apa namanya Untuk Dukungan ekonomi Misalnya Mereka harus Dibantu Atau misalnya Kayak kemarin Didengar kesaksian KKR Aceh Mereka sesederhana bilang Saya ini gak punya KTP Untuk bisa mengakses BPJS gitu Itu kan sederhana banget Tapi ternyata itu realnya gitu Nah itu yang harus Dipenuhi dengan cepat gitu Nah KKR Aceh Menelurkan itu Meskipun Dengan segala Keterbatasannya Akhirnya Reparasinya Pemulihannya gak Mendesak juga Karena kalau gak salah Atas Advokasinya Kontras Aceh Ya waktu itu ya Disini Itu kemudian Berapa dua tahun Atau tiga tahun terakhir Baru ada Reparasi Mendesak Itu pun Sangat kontroversial Tapi menariknya Sebenarnya Komite Hak Asasi Manusia PBB Tentang hak sipil Politik Itu baru saja Menelurkan sebuah Rekomendasi Untuk pemerintah Indonesia Yang Menyuruh Tanda kutip Merekomendasikan Menyuruh Memastikan Agar ada Pemenuhan hak Pemulihan Bagi korban di Aceh Jadi mereka Spesifik itu Menyebut eksplisit Aceh Betul Betul Karena mereka Melihat KKR Aceh ini adalah Peluang Atau apa Mekanisme Istimewa gitu Dalam konteks Hak Asasi Manusia Dan ini diapresiasi Diapresiasi Karena pemerintah Indonesia Membentuk Komisi Kebenaran Tapi juga Mereka lihat Bahwa Mekanisme Pemulihan kepada korbannya Masih terbatas Jadi dia Minta Merekomendasikan ya Kepada pemerintah Indonesia Supaya Pemulihan Kepada korban Bisa dipenuhi Jadi dari sisi Mengungkapkan kebenaran Tentang apa yang pernah terjadi Dulu di masa Konflik Itu Sudah berjalan Tapi Korban-korban Dari berbagai peristiwa itu Belum cukup Mendapatkan Pemulihan Begitu ya Mbak Dan itu yang Jadi perhatian PBB Untuk Pemerintah Indonesia Agar Melanjutkan proses itu Sampai ke pemulihan tadi Iya Artinya Korban betul-betul Mendapatkan hak Yang sifatnya Penggantian Ganti rugi Ganti rugi itu Gak cuman soal uang ya Bang Misalnya Rehabilitasi nama bayi Misalnya pada saat itu Dia dianggap Kan Kalau zaman dulu Dianggap Oh ini orang Orang gam Padahal sebenarnya Mungkin dituduh Itu perlu direhabilitasi Atau Penggantian terhadap Kerugian yang diterima Atau Mendapatkan dukungan Terhadap Trauma healing Kalau memang Dia punya persoalan Kan kalau kekerasan Terhadap perempuan Sebenarnya Kelihatannya aja Bang Gak kelihatan Ada Kekerasan Dan impact Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Lebih menyeluruh Itu ternyata Impactnya panjang Karena memang Gak ada sebuah Upaya yang mendesak Pada saat Pasca mendapatkan Kekerasan terhadap perempuan Lalu kemudian Dibiarkan Jadi Kalau saya dengar ceritanya Teman-teman KKR Aceh Ya pada saat Pengembilan pernyataan Masih takut Kayak gitu Jadi Itu yang sifatnya Individual Nah ganti rugi itu Sifatnya bisa Komunal Jadi Berkelompok 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 Jadi misalnya Ada satu kampung Pada saat itu nih Kalau ngomong Konteks Aceh ya Di saat itu Di kampung itu Ada Summary killing Penembakan Membagi buta gitu ya Sehingga kemudian Korbannya adalah Di kampung itu gitu Nah Sebenarnya pemerintah Bisa memberikan Pemulihan yang sifatnya Komunal Kolektif Jadi misalnya Ada tugu Bahwa ini dulu Adalah di tahun Masa konflik Ini adalah tempat Pembunuhan Masal Misalnya begitu Di Aceh udah ada yang Membuat seperti itu Mbak kan Oh iya Di beberapa Peristiwa Seperti di Simpang KKA Di Aceh Utara Betul Ada monumennya itu Di situ Kemudian juga yang di Pidi Rumah Gedung Iya Itu Itu udah ada Tapi Belum tau apakah Itu Pemerintah Bersama masyarakat Atau seperti apa Tapi Kenyataannya memang Sudah ada Kenyatannya ada Nah Menariknya sebenarnya Untuk memoralisasi itu Kadang-kadang kita Berebut Mempertahankan Narasi masing-masing Gitu Bang Jadi kalo Temen-temen tau Di Simpang KKA Tuh ada dua Ada dua Monumen Ya Bang ya Satu versinya pemerintah Satu versi masyarakat Nah Kalo Nah kalo pemerintah Mungkin Kan kalo Di masa konflik Ada pihak-pihak Yang merasa Menjadi bagian yang Berjasa Terhadap Konflik ini Jadi kan kalo sebuah Konflik itu Ada banyak pihak ya Bang Pelakunya Ada yang Masyarakat sipil Ada yang kombatan Ada yang Misalnya TNI Kombatan ini Biasanya orang yang berkonflik Kalo disini misalnya GAM Gitu ya Tapi ada masyarakat sipil Ini bukan siapa-siapa nih Gitu Kadang-kadang dituduh GAM Gitu ya Nah Dalam beberapa konteks Pasca konflik Gak cuman di Aceh Ini juga di Timor Leste Ini ada proses Rebutan Narasi Kebenaran Jadi oh pokoknya Kalo di Aceh GAM lebih berjasa Daripada masyarakat sipil Gitu Kalo di Timor Leste tuh Apa namanya mereka Veteran Lebih berjasa Dari masyarakat sipil Gitu Jadi Jadi rebutan narasi Atau kadang-kadang Pemerintah gak mau Atau tentara polisi Gak mau ini Adalah tempat Dimana mereka melakukan Kejahatan Jadi mereka berusaha Untuk Merebut Narasi kebenaran itu Nah Itu mungkin yang terjadi Kalo di Jadi ada kepentingan Banyak pihak Untuk memastikan Narasinya itu Tidak merugikan ya Citra mereka Gitu ya Atau justru Mereka ingin memperkuat Image mereka Gitu ya Makanya itu pentingnya Ada komisi kebenaran Karena komisi kebenaran Yang bisa mendudukan Secara formal Inilah kebenarannya Dan kebenaran yang diambilkan Sebenarnya kebenaran Dari versi Idealnya tuh versinya dua ya bang Bisa versi korban Dan versi pelaku Tapi Dalam sebuah konflik Udah jelas Ada relasi kuasa Pasti versi korban Lebih bisa diakui Sebagai kebenaran Gitu Nah Jadi kemudian Menarik Karena kemudian Teman-teman di Aceh Juga memberikan ruang Bagi Korban Berkontribusi Bikin ruang Memorisasi sendiri Ketika negara abai Gitu Jadi Saya ingat Waktu itu sama Kontras Aceh juga Sama pas ke Aceh Kita buat Memorisasi rumah gedung Itu Kalo dilihat Apa namanya Tugunya Buatan masyarakat Buatan masyarakat Jadi Tanda kutip Gak bagus Gitu ya Tapi itulah milik masyarakat Gitu Jadi mereka Dan mereka Desainnya juga mereka yang Desain gitu Jadi mungkin itu Jauh lebih baik Sebagai Bentuk kepemilikan Dan penghormatan Lebih kuat Karena itu Inisiatif mereka Inisiatif masyarakat Terus kemudian kan teman-teman Kita kemarin mungkin berapa Setahun yang lalu Kebetulan ya Soal Inisiatif dari pemerintah Indonesia Mau membongkar rumah gedung Sekarang kemarin saya baru lewat tuh bang Ternyata ruangannya gede Living park Itu kan ada kebijakan pemerintah Pusat itu kan Tahun lalu ya Itu Bahwa beberapa kasus Yang signifikan lah Jumlahnya 12 atau 13 12 kasus di seluruh Indonesia Yang kemudian diselesaikan Melalui mekanisme Apa yang mereka sebut Non-judisial Jadi bukan melalui pengadilan Tapi ini Prosesnya Yang Lebih ke Bagaimana memulihkan Korbannya langsung Dan di Aceh itu Rumah gedung salah satunya kan Betul Itu sebabnya kemudian Ada Membangun apa namanya Living park Living park mereka Atau semacam taman Ya Taman apa ya Taman bermain lah begitu ya Atau apa Yang dimaksudkan tuh Mengenang peristiwa Rumah gedung itu Tapi Bagaimana pendapat Mbak Soal-soal itu Ya idealnya begitu Karena memang membangun Memorialisasi kita sebut ya Atau tugu Atau Tempat mengenang Ya tujuannya adalah Mengenang Buat korban Pendidikan buat masyarakat Sekitar Dan mungkin buat bangsa Atau wilayah itu Juga sebenarnya Ruang mengingat Agar ini gak terjadi lagi Itu tujuannya Kita bikin tugu Dimanapun itu ya Untuk soal Memorialisasi Jadi Jadi mengenang Untuk tidak mengulangi ya Betul Dan Di banyak tempat Sebenarnya Tempat itu Menjadi tempat Yang dikunjungi oleh korban Karena Misalnya gini Korban Orang tuanya Atau keluarginya Hilang Mereka kan gak tau Kuburnya dimana Jadi kadang-kadang Oh mereka dengar Di tempat terakhirnya Di situ Misalnya dalam konteks ini Rumah gedong ya Itu rumah gedong kan Tempat penyiksaan yang Dikenal publik Sebenarnya Makanya pada saat itu Ketika ada penghancuran Itu publik marah ya Di Aceh ya Nah Pasca Kontras Ajar itu Nemenin korban Udah mungkin Lima tahun terakhir Mereka bikin Setiap tahun tuh Ada peringatan Jadi ruang mengenang Dan lain-lain Nah tiba-tiba ini pemerintah Dengan alasan Mengakomodir Keinginan korban Mereka bikin Living Park Mereka bilang Di lokasi itu Jadi kritik kami Pada saat itu Adalah Bagus sekali Membuat monumen Yang bagus sekarang Monumennya Tapi monumen itu Jangan menghilangkan Sejarahnya Jadi Kritik kami pada saat itu Adalah Apa bentuknya Mungkin perlu disebut Ada replika Tentang rumah gedung Karena itu kan Sejarah ya Atau kemudian Di rumah gedung itu Ada ceritanya Ini sebenarnya dulu Ada tempat penyiksaan Yang besar Di masa lalu Seperti kita Kalau ke museum-museum Museum-museum Apa Memorisasi Di beberapa negara Gitu Nah sayangnya Yang kami dengar Itu gak ada Di rumah gedung ini Jadi sengaja Bahkan tangga-tangga Lamanya dikubur Kemarin cerita Dengar terakhir Malah katanya Mereka menemukan Kuburan Tulang belulang Oh iya ya Benar-benar Itu sempat dipublikasi Juga di media Waktu mereka Proses membangun Living Park itu Ditemukan ada tulang belulang Tulang belulang Yang diduga Mungkin ya Bagian dari Korban yang Yang disiksa Yang dibunuh Iya Gak tau apa Ada informasi Soal itu Mbak Itu kan Mungkin Apa Termasuk Diduga sebagai Bukti Secara hukum Ini bukti Dari tindak Dugaan terjadinya Tindak pidana Di sana Dalam Dalam konteks ini Kan kemungkinan Pelanggaran HAM Berat itu ya Betul Ada tindak lanjut Gak setahun Mbak Ya menarik Karena Di rumah gedung itu Sudah ada Penyelidikan Projustisia Dari Komnas HAM Jadi ada Institusi lain Di negara ini Yang namanya Komisi Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yang tujuh Tugasnya adalah Melakukan penyelidikan Terhadap Dugaan terjadinya Pelanggaran HAM Gitu Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan Nah di Aceh Salah satu yang diselidiki Adalah peristiwa rumah gedung ini Jadi dari awal Sudah ada dugaan Terhadap Kasus Rumah gedung Dan dugaannya adalah Ini tempat penyiksaan Yang masif ya Karena Dari cerita-cerita korban nih Rumah gedung nih Kayak semacam pusat Dari beberapa tempat gitu ya Jadi banyak orang yang diambil Terlalu disini disiksa gitu Nah Komnasam sudah Menyimpulkan adanya Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berupa penyiksaan Disitu Yang harusnya Didorong Yang harusnya Ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Untuk membentuk Pengadilan HAM Jadi dalam kerangka Keadilan Transisi Mekanisme Yang sifatnya Judisial ini Jalan nih Tetap berlaku Tetap berlaku Nah sayangnya Ketika kemarin Ditemukan tulang belulang Itu Mekanisme judisialnya Tidak jalan Karena kita waktu itu Sempat minta Komnasam Supaya Bisa di hold Dulu gak Di apa namanya Dihentikan dulu Pembangunannya Untuk ada Penyelidikan terhadap Tulang belulang ini Secara sederhana Kan gini Oke lah tulang Tapi tulang manusia loh Kita harus Mertabat Dan dignity Apa bahasanya itu Harus di Dihormati gitu Perlu ada Apalagi kita Orang Islam Perlu ada Upacara Atau bukan upacara Doa Gitu-gitu kan Itu yang dilakukan Oleh korban Ada tata cara Yang khusus Atau tata cara Lebih khusus Menguburkan lagi Dan Dan tentu saja Karena ini adalah Bukti hukum Ya harus ada Ahli forensik Untuk menunjukkan Ini siapa Itu merupakan Tulang belulang Dari orang-orang Yang dinyatakan Hilang Hilang Betul Karena kan juga Apa Ada Catatan panjang Tentang orang-orang Yang hilang di Aceh Jadi kalau kita Memang serius Ya itu harusnya Berhubungan Nah sayangnya Itu gak ada Jadi Kayaknya living parknya Jalan terus Saya lihat kemarin Masjid besar Gak ada sama sekali Informasi Yang saya khawatirkan Adalah mungkin Generasi kita Generasi Orang-orang tua Tau itu Tapi generasi Generasi muda Kalau sepanjang Itu gak muncul Di sana Ya bisa lupa Padahal Siapa sih Orang Aceh ini Yang gak kenal Lama rumah gedung Jadi agak Menyedihkan Kalau kemudian Itu memang Ditutup Nantinya Sejarah Dan kebenarannya Kalau Dari sisi Kebijakan Di nasional Pak Terkait dengan Upaya-upaya ini Yang sudah dimulai Di Aceh ini Perkembangan Di nasionalnya Gimana nih Pak Apakah akan memberi peluang Lebih besar Terhadap Proses Yang disebut Keadilan transisi Tadi Dimana Proses hukum Tetap berjalan Kemudian ada Mekanisme-mekanisme Komplementari Yang tadi Yang di luar pengadilan Yang juga Bisa Memberikan jalan Bagi korban Untuk Mencari keadilan Mendekati keadilan Terutama Pemulihan-pemulihan Buat mereka Dan Mungkin juga Yang termasuk tadi Memorialisasi Atau Membuat tempat-tempat Yang Berupa Bangunan kah Yang mengenang Peristiwa-peristiwa Pahit yang dulu Dan kemudian itu Menjadi satu Pengingat Buat Bangsa ini Agar gak berulang Dan yang paling penting Itu tadi Yang bagian Untuk Tidak Terjadi lagi Di masa depan Nah ini Sebetulnya peluang Untuk Proses ini Di nasional ini Seperti apa Mbak? Ini sebenarnya Menarik juga Dengan kondisi Politik saat ini Karena Buat kami Sebenarnya Dalam kerangka Hak korban ini Salah satu Yang paling mendasar Adalah Semesinya Sebuah negara Pasca konflik Itu harus memastikan Bahwa orang-orang Yang diduga Melakukan Kelanggaran hak Asasi manusia Kejahatan hak Asasi manusia Itu tidak mendapatkan Jabatan publik Kita lihat sendiri Apa yang terjadi sekarang Siapa presiden kita Siapa Menteri kita Dari Zaman sebelumnya Artinya Sebenarnya Reformasi Indonesia Itu mungkin Hanya 98 Sampai di awal 2005 Jadi Ada satu Analisis Dari ICTJ Dulu International Center For International Justice Dan Kontras Yang bilang bahwa Keadilan terasisi Indonesia Itu derail Dia tak berhenti Jalan Apa namanya Jalan Jalan di tempat Jalan di tempat Karena itu Hanya ada di awal Sampai 2005 Disitulah ada Undang-undang kepolisian Seluruh yang Reformasi institusi Ada di sana Termasuk TNI Tapi Mulai kemudian Balik lagi nih Situasi Otoritarianisme Itu mungkin Sebenarnya kita sudah bisa Prediksi di awal 2010-an Emangnya Jadi Tentara memang Tidak bisa lagi Masuk dalam Wilayah sipil Tapi kan Orang-orang yang Tentara ini Semua udah pensiun Jadi warga sipil Bikin partai politik Masuklah di ruang Politik gitu Jadi Sebenarnya Udah kelihatan Nah Sehingga kemudian Upaya-upaya Untuk mendorong Pemenuhan hak Bagi korban Itu terhambatnya Keras Jadi Pertama Meskipun ada Undang-undang pengadilan HAM Tapi Kita hanya punya Tiga pengadilan HAM Dan semuanya bebas Akhirnya Tiga kasus yang Pernah diadili Kasus Timur Leste Kasus Tanjung Priuk Itu sebuah Komunitas muslim Di Jakarta Yang kemudian Ditembak secara Membabik buta Lalu satu lagi Kasus di Abepura Nah secara Politik Kita juga bisa lihat Kenapa tiga kasus ini Kasus Timur Leste Waktu itu Tahun di awal 2003 2002 ya Itu Internasional Waktu itu bilang Kami akan mengadili Negara Indonesia Kedalam forum Internasional Oh Gitu Jadi ada tekanan yang cukup Kuat Jadi di internasional itu Sebenarnya Kalau negara tidak Mampu mengadili Pelaku di wilayah Nasional Mereka akan bikin Yang namanya Ad hoc tribunal Pengadilan HAM Yang sifatnya Itu terjadi Di beberapa Kasus sebelumnya Nah Pemerintah Indonesia Buru-buru bilang Udah lah Kami bikin aja Pengadilan Secara nasional Kami berkomitmen kok Orang-orang yang bertanggung jawab Pada saat Jajak pendapat Di Timur Leste Akan diadili Nah tapi Karena tujuan utamanya Adalah Melarikan diri Dari tanggung jawab Internasional Maka kemudian Punya banyak Terbatasan nih Di pengadilan Gak punya aturan yang cukup Gak ada pelindungan Saksi dan korban Korban gak pernah Dihadirkan Artinya apa? Pengadilan yang fair Pengadilan yang jur Gak pernah ada Akhirnya kemudian ya Semua pelakunya bebas Pengadilan Tanjung Priuk Ada kenapa? Karena waktu itu Ini ada pengadilan Buat Timur-Timur Pelakunya Adalah orang-orang Katolik Banyak orang Islam Yang dulu juga Banyak dibunuh-bunuhin Bikinlah pengadilan Tanjung Priuk Bebas juga pelakunya Karena sebenarnya Cuman Apa ya Cuman gimmick Kalau zaman sekarang ya Terus Abepura Kenapa? Karena Papua Masih sekarang Masih konflik Harus ada pengadilan nih Di wilayah Papua Jadi Gak ada yang lebih Genuin gitu Bang Komisi Kebenaran Tadi yang saya sampaikan ya Lalu kemudian Reformasi institusinya Terbatas Ya akhirnya kemudian Banyak sekali Persoalan untuk Mendorong Mekanisme akuntabilitas itu Ya yang kita lihat Sekarang lah Kembalinya ruang-ruang Masa lalu ini ya Undang-undang Kolisinya balik lagi Militer akan ditempatkan Ke ruang-ruang sipil Yang lebih kuat Dan ini saya rasa Potret bagaimana situasi ini Di ASEAN lah minimal ya Meskipun secara global juga Analisis itu juga muncul gitu Kecenderungan untuk Lebih ke Otoritarianisme Ya Mbak Indri Tadi Kalau kita lihat Di nasional Dan juga Tren Mungkin ya Di negara-negara lain Itu Ada Apa namanya Kecenderungan untuk Berbalik kembali Ya Ke Sistem yang Atau situasi di masa lalu Filipin misalnya Sekarang yang jadi Presiden Memenangkan pemilu itu Anaknya Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Kemudian juga Di Amerika kita lihat ini Trump mau naik lagi Donald Trump Nah Hal-hal seperti ini Apakah kita Kemudian Apa namanya Kehilangan harapan Atau sebenarnya Apa yang bisa kita lakukan sekarang Dalam Dalam situasi seperti ini Indonesia Tapi Juga mungkin Di tingkat Regional Karena ini Kalau dibilang tren yang Apa namanya Secara regional Minimal Itu Arahnya seperti itu Gimana tuh Mbak Kalau dalam bacaan Pembelajaran kami ya Karena kami punya Jaringan yang cukup Di situ Terus terang Di tengah Kesulitan itu Harapannya ada Di peran masyarakat sipil Jadi Gak usah jauh-jauh Ngambil contoh di Aceh gitu Itu Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi ada Karena Teman-teman masyarakat sipil di Aceh Maksa ini harus ada Gitu Iya Meskipun punya banyak Keterbatasan Selain maksa ini ada Teman-teman Teman-teman tetap kerja Jadi KKR ada Teman-teman masih Dampingin masyarakat Masih bikin Peringatan-peringatan Gitu Itu juga terjadi Sebenarnya di Timor Leste Misalnya Karena itu yang paling dekat ya Itu tadi saya bilang Dari Rekomendasi KKR Sampai kemudian Ada Sekarang mereka punya Institusi baru Yang tugasnya Menjalankan Rekomendasi KKR Itu juga 12 tahun Nah tapi Selama masa Tahun ke-1 sampai 12 Itu teman-teman masyarakat sipilnya ada Jadi begitu CNC ada Sentor Nasional Seaga namanya Itu lembaga yang Lembaga yang Untuk menjalankan Rekomendasi KKR KKR nya Timor Leste Dia hanya mengadopsi Kerja-kerja teman-teman Masyarakat sipil yang ada Apa tuh Misalnya Memorisasi Misalnya bikin peringatan-peringatan Saya rasa ini juga Banyak ya Di Indonesia juga Sebenarnya teman-teman Secara reguler Kalau kasus-kasus Simpang KKA Jampok Kepuk Di Nasional juga Kasus Tanjung Priok Itu pasti kita selalu Punya ruang untuk mengingat Itu diadopsi oleh Komisi Kebenaran Oleh Sentron Nasional Seaga Timor Leste Di Filipina Mungkin itu juga Contoh yang baik Akhirnya Dalam Pasca Perjanjian Damai Ada Apa namanya Transisi ya Bang ya Dan itu sebenarnya Leadingnya ya Masyarakat sipil gitu Jadi Mungkin itu Sebenarnya Untuk Apa namanya Bahwa harapan itu Gak pernah putus Karena ternyata Masih banyak orang-orang yang Masyarakat sipil kan Gak terikat terhadap Birokrasi ya Gak terikat terhadap Aturan-aturan yang ketat gitu Jadi tetap Tetap bisa dijalankan Meskipun tentu saja Hasilnya gak semaksimal Kalau negara turun tangan Tapi Gak diam gitu Bang Jadi itu mungkin Yang terjadi Maaf ketinggalan Nanti mungkin perlu di Ini lagi mundur Di Thailand Selatan Misalnya Itu konfliknya juga Terus berjalan Masih berlangsung Masih berlangsung Ini baru kemarin Akhirnya ada Pes proses gitu Yang ada disitu Dukung Tuntutannya dari Masyarakat sipil Begitu ada Pes proses Beberapa teman-teman kita Dari masyarakat sipil Juga ada disitu Mempengaruhi proses itu Dan itu kayaknya juga Bacaan dari Analisis beberapa Akademis ya Yang lihat bahwa Janjangan memang Mekanisme keadilan Transisi itu Bukan negara Sentris Tapi memang Masyarakat sipil Yang mendorong Saya ingat misalnya Di Aceh Sebelum ada Komisi Kebenaran Teman-teman bikin Dengar kesaksian Kalau gak salah Ya benar Dengar kesaksian Versi masyarakat sipil Itu kan juga Nanti kalau KKR ada Kayak begini loh Teman-teman melakukan Pendokumentasian Saya rasa pendokumentasian Gak pernah putus Jadi begitu KKR ada Di Aceh Teman-teman Beri dokumen Dokumentasi itu Jadi sebenarnya KKR Aceh Mengadopsi beberapa Pekerjaan teman-teman Masyarakat sipil Dan itu berlangsung Di beberapa komisi Yang ada di Di region juga gitu Jadi mungkin itu Pembelajaran yang Paling kerasa sih Dari situasi Di kawasan Jadi mungkin Kata kuncinya Bahwa Masyarakat sipil Adalah ini Apa ya Kelompok yang Sangat strategis Untuk mendukung Berjalannya Agenda-agenda Keadilan transisi ini Bukan hanya Yang non-judisial Tapi juga yang judisial Dan mungkin Pengalaman Aceh Bisa Apa namanya Menginspirasi juga ya Karena Aceh dengan Tadi kan banyak Inisiatif Banyak kreativitas Dari lembaga-lembaga Organisasi Masyarakat sipil Yang melakukan itu Tapi juga tetap Mengalami Apa ya Tantangan yang Cukup berat Sebetulnya Untuk memastikan Mekanisme KKR itu Bekerja dengan baik Betul Dan mungkin ini Untuk Wilayah-wilayah yang Fase Apa namanya Konfliknya sedang berjalan Tapi juga bisa Memulai upaya-upaya Untuk Menyiapkan Apa namanya Hal-hal yang nanti Akan bisa mendukung Saat mekanisme Itu Bisa dibentuk Itu menarik Sebetulnya Karena Thailand Selatan ini Akan segera memasuki Apa Perjanjian damainya Mudah-mudahan ya Arah kesananya Sudah kelihatan Betul Kemudian di Filipin juga Mereka dalam Perjanjian damainya itu Ada poin juga Tentang Komisi kebenaran Komisi kebenaran Dan itu mungkin mereka Bisa belajar dari Konteks yang Cukup dekat Ada Aceh Ada Timor Leste Atau bahkan Kalau yang terkait Dengan pengadilan Di Kamboja Nah ini kan Akan Apa namanya Aceh saya kira Kalau Mbak setuju ya Ini kayak Apa namanya Cahaya lilin yang Meskipun kecil Tapi Masih punya energi Untuk memberikan Apa namanya Sinar yang Bisa menerangi lah Dan itu Walaupun Kecil Jangan sampai padam Kalau Sebenarnya kan Dalam beberapa Pembelajaran ya Selalu Aceh Oh belajar tentang Perdamaian ke Aceh Menurut saya Gak cukup Karena gak cuman Sekedar Perdamaiannya Tapi bagaimana Memastikan Pasca perdamaian Mekanisme-mekanisme Untuk Pemenuhan hak korban Itu berfungsi gitu Benar Jadi komisi kebenaran Sekali lagi Dengan segala keterbatasannya Harus jadi pembelajaran Betul Jadi itu juga penting Dan Di banyak Praktisi perdamaian lah ya Mereka bilang bahwa Perjanjian nama itu Hanya 10% Tintunya ya Jadi 90% lagi Ini tergantung Implementasinya Pasca Jadi Perjanjiannya itu Hanya 10% Dari Proses Menuju Perdamaian Saya mungkin Sedikit tadi Yang lupa juga Sebenarnya Situasi terakhir Di Myanmar Bang ya Jadi Pembelajaran yang Kan kalau Teman-teman Ngikutin Bahwa Ada satu Jendela kecil Pasca Kan ini kan Konflik etnis Yang berlangsung Terus menerus Lalu kemudian Sempat mereka punya Apa Pemilu yang damai Kemudian Membentuk pemerintahan Yang demokratis Lalu kemudian Kudeta Nah Saya rasa Yang kuat disini Kembali lagi Soal peran masyarakat sipil Akhirnya kan mereka Membentuk sebuah Pemerintahan Versi masyarakat sipil Kan Nasional United Government Baik Baik Parlemen Maupun eksekutif Nah Semacam Pemerintahan Bayangan Bayangan Tapi sebenarnya Versi masyarakat Itulah yang Legitimate Jadi Jadi ini NUG Dan NUCC Nah Sekarang yang lagi Dibantu oleh teman-teman Masyarakat sipil Adalah memastikan Karena mereka Akan masuk Karena Tentu saja kita berharap Konflik ini selesai Kudeta berakhir Lalu kemudian Mereka lah jadi pemimpin Jadi sekarang ini Kemudian teman-teman masyarakat sipil Membantu Mempersiapkan Konstitusi baru Dimana di dalamnya Ada kerangka Keadilan transisi Memastikan ada Pemenuhan hak yang lebih Terintegrasi Selain memang Tentu saja Kampanye-kampanye Advokasi Terus menerus Jadi Yang saya mau bilang adalah Mekanisme memastikan Akuntabilitas ini Meskipun dia akan Sangat leluasa Di pasca konflik Tapi sebenarnya Dalam masa konflik Kita bisa melakukan sesuatu Banyak hal yang bisa dilakukan Betul Jadi pendokumentasian Pendampingan masyarakat Memberikan respon-respon cepat Tetap dilakukan Nah saya rasa sebenarnya Kebaca waktu Aceh lah ya Jadi Aceh kan Meskipun pada saat itu Cuma dokumentasi Kirim lewat fax Ya itu Sekarang Untuk KKR Aceh Kemarin dipakai juga Gitu kan Jadi Jadi mungkin Mungkin itu Jadi Jadi kadang-kadang orang bilang Keadilan transisi itu Transisi gitu Tapi sebenarnya bukan transisi Periode Periode Pemerintahannya Tapi memang Kalau keadilan itu Belum tercapai ya Dia menjadi transisi gitu ya Nah itu mungkin Juga sesuatu yang Kadang-kadang Ditafsirkan berbeda gitu Tapi Sebenarnya maksudnya adalah itu Baik Saya kira Kita Cukup sampai disini Dan terima kasih banyak Mbak Henry Atas sharingnya Dan mudah-mudahan Kedepan ini Akan terus bisa berkontribusi Baik untuk Aceh Ajar dengan Aceh Ini memang Relasinya Sudah cukup lama Dan masih diperlukan Saya kira karena Kerja-kerja Kawan-kawan di Aceh Mbak Sipil mendorong Agar pemulihan korban Dan sebagainya Ini masih Terus berjalan Kemudian juga di Nasional ya Nasional Bagaimana ini bisa Terus didorong Agar Berkaca dari proses Aceh Menginspirasi di Nasional Agar ini Kemudian bisa Dijaga tidak Keluar jalur lagi Kira-kira begitu ya Dan mungkin juga Ke regional Saya Kira banyak Pembelajaran Yang bisa dipetik Dari Berbagai konteks Di ASEAN Terima kasih sekali lagi Mbak Henry Sukses selalu Sama-sama Makasih tantangannya besar Nikita ya Jadi harus sama-sama Makasih Makasih Assalamualaikum Jika video ini Bermanfaat untuk Anda Silahkan subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Buong Sampai jumpa di video Bye sub indo by broth3rmax